Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan membuat antena vertikal short 40 mb bisa juga digunakan untuk band yang lebih tinggi portable jadi antenanya ini bisa portable sudah dibawa kemana-mana dengan bahan-bahan yang mudah didepat pertama dari skema dulu ini ada beberapa bagian yang pertama adalah telescopic whip ini disarankan memakai telescopic karena nanti akan mudah untuk disimpan dipanjangkan dipendekkan jadi gak ribet nyimpannya kalau kita bawa portable dan whipnya ini kita pakai 3 m panjangnya panjang total whip ini kalau dipanjangkan utuh itu bisa mencapai 3 m untuk mendapatkan whip ini link pembeliannya silahkan lihat di deskripsi kemudian bagian kedua adalah loading coil jadi ini terbuat dari kabel NGA tembaga ya ini panjang total bahan sekitar 6 m ya 6 m kabel NGA ukuran 1,5 mili aja udah cukup kemudian kabel NGA ini kita gulung ke dalam pipa PVC ini dengan diameter 2 inch jadi untuk menggulung ini pakai pipa paralon atau PVC 2 inch kemudian jumlah lilitannya lebih kurang itu sekitar 30 lilitan 30 lilitan nah ini masih kita coba ya nanti dengan ukuran segini apakah hasilnya bagus kemudian berikutnya untuk mendirikan ini tentunya pakai tripod jadi ini nanti didirikan di atas tripod dan ini ada connector PL untuk menyambungkan ke kabel koexil kemudian ini adalah matching seksionnya pakai kabel juga nanti kita matchingkan ke mana titik-titiknya nanti kan pakai alat analyzer atau SWR meter kemudian juga ditambahkan counterpoise sepanjang lebih kurang 5 meter jadi nanti ada kabel panjang 5 meter untuk counterpoise jumlahnya minimal 1 ya maksimal sampai 4 juga bisa dengan panjang 5 meter untuk counterpoisenya ini untuk skema awal ya seperti ini kemudian untuk skema ini antara inner down atau outer nanti digabungkan jadi satu ya sebentar untuk gambar diagram pada konektor PL nya ya dari ini konektor PL jadi antara ground atau outer ke loading koil ini terhubung ini terhubung ya jadi bisa saja ini di apa dipotong atau tidak dihubungkan hanya saja saya lebih suka yang model seperti ini yang dihubungkan seperti ini karena kalau yang model seperti ini ini counterpoisenya bisa fleksibel ya bisa panjang bisa pendek bisa 5 meter bisa 3 meter bahkan 2 meter bisa kalau ini terpotong itu counterpoisenya gak bisa terlalu pendek dan ini untuk inner nya atau bagian dalamnya nanti untuk matching section nya di titik-titik di loading koil nya ya kemudian bagian ground lainnya akan terhubung ke counterpoise jadi seperti ini oke kita langsung saja ke proses pembuatan harap tonton video sampai selesai karena mungkin nanti dalam proses pembuatan kalau ada yang kurang akan di update di akhir-akhir baik ini adalah bahan-bahannya pertama adalah telescopic width yang bisa dipanjang pendekkan ini panjangnya maksimal 3 meter minimal 30 cm kemudian yang kedua adalah pipa PVC ukuran 20 mm yang biasanya untuk kabel PLN kemudian pipa PVC atau paralon ukurannya 2 inch ini diameter 2 inch kemudian kabel NGA panjangnya adalah 6 meter jadi panjang kita ukur 6 meter kemudian ini adalah holder handphone untuk tripod kemudian tutup paralon atau tutup pipa PVC ukuran 2 inch juga yang sama dengan ini kemudian kabel serabut yang bahannya dari tembaga ya ini juga bahannya juga harus dari tembaga yang NGA ini kemudian baut dan skrut kecil-kecil dan juga skun ya nanti mungkin kemudian yang terakhir adalah apa ini konektor PL bisa yang pakai apa ini gerat atau yang lubang ini untuk bahan yang lain nanti mungkin menyusul ya kemudian untuk pipa PVC yang 2 inch kita potong sepanjang 20 cm kemudian untuk pipa PVC kabel yang 20 mm kita potong sepanjang 30 cm jadi ini nanti fungsinya masuk disini ya seperti ini oke 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 pertama kita buat lubang disini ya ini jaraknya 5 cm dari atas ini nanti untuk memasukkan kabel kita masukkan kesini kalau udah kabelnya kita kira-kira aja nah kemudian nanti ini kita gulung ya sebelumnya kita isolasi dulu oke ini kita gulung ke arah sini sampai habis ini sudah jadi jumlah gulungan sekitar 30an lilit ya sekitar 30 lilit kemudian diisolasi untuk diberi tanda nanti kita beli tanda pakai spidol kemudian dikasih tanda seperti ini pakai spidol di kedua sisi sisi sini sama sisi sini kemudian gulungan ini kita lepas lagi kemudian bagian yang kita tandai tadi kita kupas pakai tangan seperti ini ya ini adalah bagian yang paling harus paling agak rumit ya karena harus telaten ya kita kupas semua satu persatu oke ini nanti untuk matching section ya harus hati-hati jangan sampai kawatnya terpotong kemudian ini juga tidak boleh bergeser ya baiklah rekan sesudah kita apa namanya kelepas untuk kabel-kabelnya sesuai yang ditandai kemudian kita gulung kembali sesuai arah yang tadi ya nanti kita gulung kembali seperti semula sambil kita rapikan ini arah apa posisi yang terkelupas ya oke lilitannya sudah jadi ya tadi yang setelah di kupas seperti ini sini sisi yang sini dan yang sini sudah di kupas kemudian kita kasih lubang di sini baik sudah dikasih lem bakar bagian luar maupun bagian dalam kemudian untuk ini kita potong sedikit bagian luar karena terlalu panjang kita potong sekitar 1-2 cm bergantung sisanya ya oke berikutnya adalah lubangi kedua tutup paralon ini ya jadi keduanya kita lubangi yang pertama untuk dimasukin baut untuk tripodnya untuk penyanggar tripod nanti dimasukin ditaruh di sini lubangnya pas di tengah-tengah untuk diameternya sama dengan berat tripod ini ya kemudian lubang yang kedua bagian atas untuk lubang besarnya adalah sebesar pipa pipa 2 inch ini eh 20 cm 20 mm ini ya nanti dimasukkan ke sini yang satu yang satu adalah untuk lubang untuk baut ini baik ini hasilnya sudah kita lubangi ini ini lubang kecil untuk disamakan dengan ini seperti nanti akan ditaruh di sini untuk dudukkan tripodnya nah kemudian ini nanti akan dimasukin ini untuk melubangi sebesar ini bisa pakai gunting ya nanti diputer bisa dapat lubang besar oke kemudian untuk holder tripodnya ini kita lepas ya pakai ini bautnya kita lepas dulu sudah dilepas baik ini dilepas kemudian dipotong ini dipotong agar bisa masuk ke sini baik sudah dipotong kemudian kita bikin lubang 2 di sini tinggal di barat ya tinggal di barat ya jadi lubangnya harus lurus harus lurus biar bisa tembus terima kasih terima kasih terima kasih oke sudah cukup kuat ya oke untuk bagian bawah beres lalu kita bikin dua lubang untuk konektor PL dan juga bidding post ini nanti untuk menaruh counterpoise jadi kita bikin dua lubang yang berlawanan satu sini satu sini baik dua lubang udah ada lalu kita masukkan konektor PL nya kemudian dikencangkan dari dalam cukup untuk binding pasnya ya sebelah sini nanti jangan lupa dikasih skun dari dalam ini ya oke sudah di sodar ya ini ini lubangnya udah dipasang ting jadi ini dari loading ini nanti terhubung ke ground dari PL dari konektor PL ini ini kan dari loading ke konektor PL bagian ground kemudian dari ground juga nanti ke binding post yang akan dipasang kasih skun ini nanti ke binding post ini kemudian bagian inner atau bagian dalam coaxial di dihubungkan dengan kabel ini ya ini bagian inner nya ini kabel keluar nanti untuk matching nya jadi untuk matching ini adalah bagian inner nya kalau kalau bingung nanti bisa melihat skema nya ya skema nya yang di awal tadi kita coba kita pasang post binding nya dulu jadi kita hubungkan dengan sekun seperti ini ya kemudian dalamnya kita kasih mur nya selanjutnya ini kita kasih coakan begini soalnya nanti ditaruh di bagian bawah ini nanti kan harus menempel begini ya kalau ini masuk segini untuk kita berikan lubang disini kita harus gini untuk untuk memasukkan kabel ke dalam web ini ya segini ini ini sudah saya lem antara pipa 20mm dengan bagian bawahnya pakai lem bakar bisa juga pakai lem besi kemudian bagian atas juga sudah dikasih sekun loading untuk bagian atas kemudian ini juga sudah dikasih baut untuk menaruh sekun nya sekarang kita masukkan oke sekarang dimasukkan oke sekarang dimasukkan tempat bawah sudah masuk kemudian sekun nya dipasang pada baut ini ada baut kasih dipasang sekun nya oke sekun sudah terpasang kemudian kita kasih tutup pasang tutup nya oke sudah jadi ya untuk matching point sementara pakai speed buaya ya tapi nanti sebutkan untuk sementara aja tapi nanti di dikasih yang lebih bagus lagi jadi ini kabel coaxial nya ini untuk counterpoise nya kemudian ini matching section nya kemudian ini adalah untuk web nya dan ini adalah untuk lubang untuk tripod baik teman-teman kali ini kita akan mencoba antena vertical 40 meternya masih tetap di sawah ya ini pemandangannya segar sekali pagi ini ya kenapa dicoba di sawah karena untuk antena vertikal dan ketinggian yang tidak terlalu tinggi memang bagusnya di tempat yang lapang seperti ini ya jadi tidak ada bangunan di sekelilingnya bisa di lapangan di sawah atau di pantai atau di gunung kalau di rumah agak sulit karena banyak bangunan pertama kita pasang tripod dulu ya setelah tripod didirikan kemudian pasang loading koilnya oke setelah loading koil terpasang pasang counterpoise disini pakai dua buah counterpoise ya jadi kalau mau banyak kalau mau bagus lebih banyak lebih bagus bisa dua tiga empat oke kontor busnya sudah terpasang dua buah satu ke ke timur dan satu lagi ke barat panjangnya masing-masing 5 meter kemudian langkah berikutnya pasang kabel koeksil kabel koeksil kita mau VRV di sini kita pasang oke kemudian telekope koeksil telekope koeksil telekope koekilnya kita bentangkan sudah di bentangkan 3 meter kemudian dipasang B setelah siap telekope koeksil kemudian tripod kita tinggikan oke sudah agak mat ya aduh kelihatan kayak tapi masalahnya ininya kena angin rusak nih harus muka angin terus nah ini SR-nya agak tinggi sih kelihatan nggak ya 1,2 ya kelihatan tapi kayak gini nih anginnya kecepat oke kita tutup VRV sambil dipegangi antenanya ya karena anginnya kenceng sekali enggak yanky delta 3 alpha mike pinggo yanky delta 3 yanky delta 3 alfa mike pinggo getel yanky delta 3 alfa mike eeing yanky delta 3 Amerika, Meksiko, Toronto yang di Delta 3 Alpha Mike yang di Delta 3 Alpha Mike Tango lagi turun ya om lagi turun yang di Delta 3 Alpha Mike yang di Delta 3 Alpha Mike Tango yang di Delta 3 Alpha Mike Tango yang mengulang om 49 om 49 angka 4 angka 49 oke kiesel om untuk 49 untuk anda 35 om 35 kiesel oke kiesel 35 udah saya 5 kali om warm up mengulang happy new year oke happy new year om 73 good luck oke 73 bye bye yang di Golo 9 Echo Delta Echo topor all and you for that lagi roger yang bisa lebar secara Alfa papa dokter kontak yang kita 3 Alfa Mike Tenggo yang kita 3 number 3 Alfa Mike Tenggo gesel 5-5 angka-5 angka-4 gesel gesel 54 untuk saya ya untuk anda 35 yuwa pasmen untuk anda 35 gesel untuk anda 35 gesel untuk kosan saya yang di Delta 3 yang di Delta 3 Alfa Mike Tenggo 35 untuk anda gesel baik untuk kosan saya yang di Delta 3 yang di Delta 3 Alfa Mike Tenggo gesel Oke untuk untuk anda 35 om 35 gesel untuk anda 35 gesel oke good luck yang di Delta 3 Alfa Mike Tenggo 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 gesel yang di Delta 3 Alfa Mike Tenggo gesel 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 om 59 untuk anda 35 35 gesel 35 nya apa betul kosannya yang di Delta 3 Alfa Mike Tenggo gesel om gesel Roger untuk saya berapa om gesel untuk saya berapa om oh ya yang di Delta 3 Alfa Mike Tenggo dan saya yang di Delta 3 Alfa Mike Tenggo yang di Delta 3 om gesel Yang ini Delta 3 Alpha Mike Tenggo Om gesel Oh ya Alpha Mike Tenggo, thank you. Anda 60 puluh gak ya? gesel untuk prefix saya yang ini Delta 3 Om angka tiga gesel Yang ini Bravo itu tangguh Delta Papa, saya kasih 60 puluh gesel gesel untuk callsen saya yang ini Delta 3 Om gesel Yang ini Delta 3 Alpha Mike Tenggo Yang ini Delta 3 Alpha Mike Tenggo gesel Yang ini Delta 3 Alpha Mike Tenggo, Amerika, Meksiko, Toronto gesel Yang ini Delta 3 Alpha Mike Tenggo, 5 men untuk Anda, 4 tiga untuk saya dikasih berapa? Oke 5 men awesome untuk saya, 4 tiga untuk Anda, tiga lima, tiga lima gesel Yang ini mau untuk saya, terima kasih om, tiga limanya Oke selamat tahun baru om Yang ini Delta 3 Alpha Mike Tenggo Yang ini Delta 3 Alpha Mike Tenggo Yang ini Delta 3 Alpha Mike Tenggo gesel yang ini Delta 3 Alpha Mike Tenggo yang kita 3 Alpha Mike Tenggo biasanya yang kita ikut tuh Delta X poskarodio fast 9 untuk anda 3535 kecel thank you very much for me YD premium di 35 toko saya 62 untuk anda kecel 62 untuk saya Om Oke selamat tahun baru Delta 3 Alpha Mike Tenggo selesai yang kita lifor X-ray Alpha Mike yang ke Delta 3 Alpha Mike Tenggo 535 untuk anda Oke 47 untuk saya Om gesel Oke thank you Om anginnya masih kenceng jadi ada gangguan teknis gangguan alam ya kalau nggak dipukang Oke kita lepas dulu ya karena udah selesai Paknya dilepas Oke kita lepas semua tadi ada kesalahan teknis ya untuk karena ada angin kenceng jadi ininya umurnya untuk penyangga tripod ini lepas nanti kita ganti lagi bagian bawahnya kemudian untuk loading kawasinya juga perlu ada perubahan jadi untuk karena ini terhubung dengan ground karena ada yang nggak terhubung biasanya antena karena terhubung dengan ground maka lilitannya ini juga berpengaruh yang kebawah ini dari matching pointnya ini jadi ini lilitannya terlalu banyak jadi mungkin kita jumper satu dua tiga empat atau nanti kita kurangi empat atau tiga atau empat lilitan kemudian nanti kita cek lagi SWR nya jadi ini SWR nya masih kurang rendah nanti kita update lagi videonya kemudian review untuk radio yang dipakai yaitu ini adalah usdx power 5W pakai internal baterai 12V kemudian sudah ada internal PTT mic kemudian input DC 12V kemudian socket untuk mic headphone kemudian untuk charge jadi ini cukup portable ya dibawa kemana-mana oke sekian nanti kita update lagi untuk perubahan antena ini oke rekan-rekan setelah kita lakukan perubahan pada loading coil sekarang dapat kita dapatkan SWR yang lebih lebih bagus ya ini 1,05 sekitar segitu ya pada frekuensi 7 120 ya agak sempit ya karena emang short vertical memang begini kalau antena yang diperpendek jadi nanti tinggal di geser-geser aja kita dapatkan tampilnya agar mendapatkan SWR yang terbaik jadi perubahannya adalah setelah kita apa potong atau kita kurangi lilitannya SWR nya jadi lebih baik jadi ini lilitannya menjadi 25 atau 26 lilit sekitar 25 lilit ya dari sebelumnya 30 kita kurangi lilitannya jadi SWR nya menjadi lebih baik counterpoise hanya satu jadi kalau diperbanyak mungkin lebih stabil ya SWR nya jadi untuk skema tadi yang di awal kita ubah dari harus dari sebelumnya 30 lilit menjadi 25 lilit saja coba tes untuk reshift ya coba tes untuk reshift ya coba tes untuk reshift ya oke terima kasih sudah menyaksikan video video saya dari Yankee Delta Tri Alpha Mike Tenggo jangan lupa like share and subscribe silahkan komen juga jangan lupa juga daftar di website saya yaitu mygsl.id bagi yang suka bagi-bagi silahkan membuka dan mendaftar di website saya mygsl.id oke terima kasih dan sampai jumpa 73 cerio bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati